Intro Anda masih bersama kami dalam presisi siang dalam rangka program Keladi Sago Operasi Rasaka Kartens 2023 personel Satgas Keladi Sago, Pores Mimika memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat pelayanan kesehatan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga Pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dilaksanakan Polri salah satunya melalui program Keladi Sago Operasi Rasaka Kartens 2023 tim personel Satgas Keladi Sago dari wilayah Timika melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Muare Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan penyakit kulit, ispa dan malaria serta stunting dari kunjungan kepada warga ditemukan 4 orang warga mengalami sakit malaria dan 2 orang mengalami infeksi pernafasan serta 2 orang mengalami penyakit kulit selain memeriksa kesehatan warga personel Satgas Rasaka Kartens juga memberikan obat-obatan sesuai diagnosa penyakit kepada masyarakat yang membutuhkan serta pemberian vitamin tidak hanya orang dewasa pada kegiatan ini anak-anak juga diberikan makanan ringan personel Satgas Keladi Sago juga memberi perhatian kepada seorang balita yang mengalami stunting melalui kegiatan ini diharapkan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama tim humas Polres Mimika melaporkan untuk Polri TV Dalam rangka memperingati Health Day and World Stroke Day Strong Rumah Sakit Bayangkara Batam menggelar bakti sosial berupa peperiksaan kesehatan secara gratis Selain itu, Rumah Sakit Bayangkara Batam juga membagikan sembako di Fasum Kavling, Senjulung, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Peringati Health Day and World Stroke Day Strong Rumah Sakit Bayangkara Batam Polda Kepri menggelar acara bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan bagi warga sekitar yang mencapu pemeriksaan penyakit dalam mata, syaraf, jiwa, serta pemeriksaan umum Total ada 252 warga yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Rumah Sakit Bayangkara Batam Polda Kepri Setelah memeriksakan kesehatannya masyarakat juga diberikan obat secara gratis Kepala Rumah Sakit Bayangkara Batam Polda Kepri Dr. R. R. Novi Wahyu menjelaskan bahwa Rumah Sakit Bayangkara tidak hanya melayani personil kepolisian tetapi juga melayani masyarakat umum Rumah Sakit Bayangkara merupakan rumah sakit pemerintah sehingga memberikan pelayanan yang sama kepada personil polri serta masyarakat umum Dalam bakti sosial pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Batam menurunkan dokter spesialis terbaik untuk melayani masyarakat Jadi, kami juga melayani masyarakat umum Kadang masyarakat, oh ini Bayangkara pasti punya polisi semua nih masyarakat gak bisa Tidak Bapak, Ibu, boleh kesana Dan tidak ada perbedaan pelayanan Anggota polri ataukah masyarakat umum tidak ada perbedaannya Semuanya sama Karena anggota polri juga memakai BPJS Sama Tidak ada bedanya Yang kami turunkan adalah beberapa dokter spesialis terbaik kami Dokter-dokter spesialis kami Masyarakat menilai positif acara bakti sosial yang dilakukan Rumah Sakit Bayangkara Batam Polda Kepri Mereka terlihat sangat antusias dan tertib dalam antrian Selain pemeriksaan kesehatan gratis Rumah Sakit Bayangkara Batam Polda Kepri Juga memberikan 50 paket sembako secara gratis Paket sembako diberikan secara simbolis kepada warga Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV Presisi siang akan segera kembali Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!